Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menangani penyebaran virus corona di Jawa Timur. Dan berikut pernyataannya dalam program iNews sore tadi. Kita sudah melakukan fitkon, kita melakukan rakor secara virtual dengan seluruh Forkopimda Kabupaten Kota. Bahwa selalu intinya adalah kita menjaga jarak, kemudian tetap di rumah, kemudian cuci tangan, dan kita minta mereka tidak melakukan sesuatu yang mengundang keramaian. Pola-pola itu himbauannya di tingkat dusun, tingkat desa berjalan. Saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa format ini berjalan sangat baik. Nah akhirnya kemudian proses berjalan dan kita sudah ada yang terkonfirmasi positif. Akhirnya kemudian kita lakukan tim tracing. Jadi gugus tugas di Jawa Timur ada empat sub-gugus. Satu adalah sub-gugus tracing. Dua adalah sub-gugus kuratif. Tiga adalah sub-gugus promotif preventif. Empat adalah sub-gugus dampak sosial ekonomi COVID-19. Dari awal sub-gugus kita sudah ada empat sub-gugus. Kami ingin menyampaikan bahwa dari tim kuratif, tim kuratif berawal dari 44 rumah sakit sampai lah kemudian sekarang menjadi 75 rumah sakit. Kami ingin menyampaikan dari rumah sakit, rumah sakit yang kemudian menjadi rujukan, ada 11 yang oleh Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai rujukan utama. Semula 3, kemudian 5, kemudian 9, sampai lah 11 rujukan utama. Saya ingin menyampaikan dinamika-dinamika seperti ini supaya kita melihat bahwa ada progres dari kuratif. Dari yang kemudian terkonfirmasi positif, kemudian mereka yang PDP, tracing ini berjalan sangat efektif sehingga kita hari ini sudah hampir 6 ribu ketemu ODP. Tracing ini menjadi sangat menentukan supaya kita bisa menentukan ini yang harus dilakukan isolasi secara terbatas.